Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kelinci adalah mamalia kecil yang termasuk dalam keluarga Al-Poridae. Mereka adalah hewan berkaki empat yang memiliki telinga panjang, gigi depan yang terus tumbuh, dan ekor pandek. Kelinci memiliki beragam warna bulu yang bervariasi termasuk putih, abu-abu, koklat, hitam, atau kampuran warna lainnya secara alami. Kelinci hidup di berbagai habitat di seluruh dunia termasuk padang rumput, hutan, padang pasir, dan pegunungan. Mereka adalah hewan herbivora yang berarti makanan utama mereka adalah tumbuhan. Makanan yang umum dikonsumsi oleh kelinci meliputi rumput, dedaunan, batang tanaman, biji-bijian, dan akar-akaran. Kelinci dikenal dengan kebiasaan menggigit atau merusak benda-benda karena gigi depannya yang terus tumbuh. Mereka menggunakan gigi ini untuk mengunyah dan memotong makanan. Untuk menjaga panjang gigi mereka tetap terkendali, kelinci harus mengunyah makanan yang kasar dan serat seperti jerami dan cabang pohon secara sosial. Kelinci dapat hidup secara soliter atau dalam kelompak kecil. Mereka adalah hewan yang aktif secara terutama pada saat senja dan malam hari, meskipun beberapa jenis kelinci juga aktif di siang hari. Kelinci memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Dan telinga panjang mereka membantu mendeteksi suara bahaya dari jauh. Kelinci adalah hewan yang berkembang biak dengan cepat. Betina kelinci dapat menghasilkan anak sebanyak 4 hingga 10 akor dalam satu kelahiran. Dan mereka dapat melahirkan beberapa kali dalam setahun. Bayi kelinci yang dikenal sebagai kelinci kecil atau anak kelingsi lahir dengan mata terbuka dan bulu yang lembut. Mereka diberi makan oleh induknya dengan susu selama beberapa minggu. Dan kemudian mereka akan beralih ke makanan padat. Kelinci juga sering dijadikan sebagai hewan peliharaan. Mereka adalah hewan yang cerdas, ramah, dan dapat dilatih dengan baik. Kelinci peliharaan membutuhkan perawatan yang baik, termasuk pemberian makanan yang tepat. Air bersih, kandang yang aman dan nyaman, serta perhatian dan stimulasi mental yang cukup. Dalam budaya populer, kelinci seringkali digambarkan sebagai hewan yang lucu dan mengemaskan. Mereka juga sering menjadi simbol pascah dan melambangkan kehidupan, kesuburan, dan kegembiraan. Demikianlah penjelasan singkat tentang kelinci. Meskipun mereka terlihat imut dan mengemaskan, penting untuk diingat bahwa kelinci adalah makhluk hidup yang membutuhkan perhatian, perawatan, dan lingkungan yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pada suatu pagi di hutan yang damai, seorang kelinci bernama Floppy sedang bermain-main di antara semak-semak yang rimbun. Floppy memiliki bulu putih yang lembut dan telinga panjang yang selalu bergetar. Ketika dia mendengar suara apapun, di sekitarnya dia sangat ceria dan penuh semangat. Suatu hari, saat Floppy sedang menjelajahi hutan, dia mendengar tangisan kecil yang datang dari balik semak belukar. Dengan rasa ingin tahu, yang tinggi, Floppy bergegas mendekat dan menemukan seekor bayi burung yang terjatuh dari sarangnya. Bayi burung itu terlihat lemah dan tak berdaya. Floppy dengan hati yang penuh kasih merasa iba melihat bayi burung yang tersesat. Tanpa ragu, dia mengambil bayi burung itu dengan hati-hati dan memeluknya dengan lembut menggunakan kakinya yang kecil. Dia memutuskan untuk membantu burung kecil itu mencari sarangnya kembali. Floppy melempat-lompat dengan lembut melalui hutan membawa bayi burung itu dalam pelukannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukan sarang burung itu. Tiba-tiba, dia melihat induk burung yang sedang terbang di atas kepala mereka. Panik mencari anaknya yang hilang. Dengan bijaksana, Floppy mulai mengikuti induk burung itu. Dia melompat dari semak ke semak, menghindari akar-akar pohon, dan menjaga agar bayi burung tetap aman. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di dekat pohon tinggi dengan sarang burung yang terletak di atas cabangnya. Floppy dengan hati-hati memasukkan bayi burung ke dalam sarangnya yang nyaman. Induk burung itu segera datang dan dengan penuh kebahagiaan melihat anaknya yang kembali. Dia melambaikan sayapnya sebagai tanda terima kasih kepada Floppy yang telah membantu menyelamatkan bayi burung setelah mengamati kegembiraan di antara keluarga burung itu. Floppy melanjutkan petualangannya di hutan. Dia merasa bahagia dan puas karena telah memberikan pertolongan kepada makhluk lain. Dia belajar bahwa meskipun dia hanya sekor kelinci kecil, dia bisa membuat perbedaan dalam kehidupan makhluk lain sejak saat itu. Floppy menjadi terkenal di hutan sebagai kelinci yang perhatian dan penuh kasih. Dia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkannya dan kisah kebaikannya tersebar luas di antara hewan-hewan di hutan. Dan begitulah, Floppy kelinci menjalani kehidupannya dengan suka cita. Memperlihatkan bahwa meskipun ukurannya kecil, tindakan kecil dengan kasih sayang dapat mengubah dunia sekitarnya. Legenda tentang kelinci ada di berbagai budaya di seluruh dunia. Salah satu legenda yang populer adalah legenda bulan dan kelinci dalam budaya Tiongkok. Menurut legenda ini, ada seorang dewa bernama Chang yang tinggal di bulan. Ia hidup di istana di bulan bersama dengan serekor kelinci. Konan, Chang'e adalah seorang wanita yang cantik dan memiliki kekuatan magis. Suatu hari, dewa-dewa memberinya obat kabadian sebagai hadiah atas kebaikan hatinya. Namun, Chang'e tidak ingin hidup selamanya karena ia merindukan dunia manusia dan suaminya yang tinggal di bumi. Sebagai gantinya, ia meminum setengah obat kabadian tersebut saat dia melompat ke atas bulan. Dia mendapati dirinya tidak bisa kembali ke bumi dan terjebak di bulan. Untuk selamanya dalam legenda ini, kelinci juga memiliki peran penting. Konan, kelinci itu adalah teman setia Chang'e di bulan. Kelinci itu dianggap sebagai perwujudan roh Chang'e yang diubah menjadi kelinci. Kelinci itu diberi tugas oleh Chang'e untuk membuat ramuan obat kabadian agar dia bisa kembali ke bumi dan bersatu kembali dengan suaminya. Masyarakat Tiongkok merayakan festival kue bulan setiap tahunnya untuk memperingati legenda ini. Pada festival ini, mereka membuat dan memakan kue bulan yang berbentuk bulat dengan isian beragam seperti kacang merah, biji teratai, atau pasta biji wijen. Bentuk bulat kue bulan melambangkan bulan purnama, sementara isian kue tersebut dikatakan menggambarkan isi kelinci di bulan. Legenda bulan dan kelinci ini mengajarkan nilai-nilai seperti cinta, pengorbanan, dan kesatiaan. Ia juga mengingatkan kita akan keindahan dan misteri alam semesta, serta pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.